Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Pak Rubin Tektori Bersama tim redaksi Berikut televisi pada siang hari ini Kami berada di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Kabupaten Blitung Dan pada hari ini saya didamping oleh Kepala Sekolah Pak Sugiono merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Blitung Kita ketahui bersama bahwasannya Antosias para murid begitu banyak Untuk mendaftarkan diri di Sekolah SMA Negeri 2 ini Namun sarana dan penasaran ini sangat keterbatasan pada ruang sekolah Nah sejauh ini dari pihak sekolah sudah berupaya Mengajukan kepada pihak Dinas Provinsi Kabupaten Blitung Nah tercatat berdasarkan info yang kami terima lebih kurang 300 lebih Murid yang mendaftar pada tahun ini Namun SMA Negeri 2 hanya dapat menerima lebih kurang 250 orang Nah terlebih dari itu Puyak sekolah pada saat ini telah menggunakan ruang laburum Dipergunakan untuk ruang-ruang belajar Nah untuk lebih sesama mari kita telusuri ke dalam Terima kasih telah menonton! 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 Negeri 2 Tanjung Pandan Beritung kita ketahui bersama bahwa animo masyarakat khususnya murid-murid yang ingin bergabung daftarkan diri di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ini pada tahun 2024 ini lebih kurang 380 orang lebih namun sejauh ini karena keterbatasan dari pihak sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan hanya Baisar menampung 250 orang nah sejauh ini Pak boleh diceritakan sedikit yang menjadi gendala yang dihadapi SMA Negeri 2 ini seperti apa sekarang? baik terima kasih Pak jadi terkait dengan gendala yang utama yaitu masalah ruangan kelas Pak ruangan kelas kami hanya cukup untuk 7 kelas ada kelas 2 di belakang itu kondisinya tidak memungkinkan karena sudah rusak berat, tehel itu hancur dan sekarang menjadi gudang posisinya makanya tidak layak untuk menjadi kelas kalau mau dijadikan kelas itu kalau terkait dengan kondisi kelas karena yang krusial memang kelas Pak kelas ya? kelas di kira-kira Pak di dalam prediksi ini ada berapa kelas yang kurang? harus dibangun? kalau mengikuti animo tadi 300an Pak ya udah semak puluh harusnya 2 kelas lagi Pak 2 kelas lagi yang harus dibangun Pak ya? oke kembali ada kerusakan berapa ruangan sekolah Pak itu? 2 ruangan Pak di belakang ruangan nah kerusakan itu sudah berapa lama Pak? hampir 2 tahun sudah 2 tahun Pak dan pada saat ini kondisinya tidak layak untuk ditempat di belakang Pak atau perlu digunakan untuk mengajar-mengajarnya? iya tidak nah dan kami juga dapat informasi tadi juga sudah berbicara-bicara dengan kepala sekolah bahwa untuk mengatasi ini salah satunya labor bahasa dipergunakan untuk buang betul Pak seperti itu? iya labor bahasa di sebelah perpustakaan itu harusnya labor bahasa namun kami rumpak untuk menggantikan kelas sebagai kelas oke Pak upaya yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 2 ini dalam menyikapi hal ini seperti apa? eh dari sekolah itu yang pastinya mengajukan Pak ya mengajukan bantuan namun belum terrealisasi belum terrealisasi jadi cukup mengajukan ya sejak ini Pak sudah berapa lama sejak tahun kapan sudah diajukan kepada pihak bidang provinsi sudah berapa lama? untuk pengajuan Pak mohon maaf ya karena posisinya emang saya baru terkait dengan surprise untuk informasi itu saya belum detail Pak belum detail ya seperti itu ya tapi kalau harap untuk bapak sendiri harapnya kalau bisa dibantu untuk pembangunan kelas ya Pak terutama tidak apa-apa Pak dibangun kelas oh begitu ya ya oke mengingat animo masyarakat begitu seperti itu baik pemirsa ada kemudian bincang-bincang saya dengan Pak Pak Erik yang merupakan bagian wakil serana dan prasana SMA Negeri 2 Tanjung Pandan begitu baik pemirsa dimanapun anda berada masih di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Beritung saat ini di belakang saya dan saya ditemanin oleh Pak Erik ini merupakan sebuah ruangan yang dulunya merupakan kelas gajar-mengajar namun sudah 2 tahun tidak dipergunakan dikarenakan kondisinya sangat memprihatinkan dan pada saat ini dipergunakan untuk gudang pemirsa bisa melihat secara langsung kondisi ruang mengajar yang sudah cukup parah hingga pihak sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan menggunakan area ini dijadikan gudang baik pemirsa kita akan mencoba masuk ke dalam nah ini sebuah ruangan yang dulunya dipergunakan untuk mengajar-mengajar namun karena kondisinya memprihatinkan lebih kurang sudah 2 tahun dijadikan gudang mari Pak kita masuk ke dalam biar pemirsa dapat melihat secara langsung kondisinya sangat memprihatinkan hingga dijadikan gudang Pak ya oke pemirsa bisa melihat kondisi rantai yang sudah tidak layak lagi ini ini kondisi lantai ruangan kelasnya dan kemudian tampak pelakon-pelakon juga itu dini retak Pak ya sudah rusak atau lebih dari itu adik-adik ini tampak sudah retak membahayakan Pak soalnya kan disini sudah retak dan jangan membahayakan bagi murid ketika harus mengisi ruangan ini untuk kondisi kondisi seperti ini sudah 2 tahun sangat memprihatinkan hingga sekolah SMA Negeri Buat Anjir Pandan mempergunakan tempat ini sebagai gudang baik pemirsa berhitung televisi berita dimana anda berada saat ini para pemirsa dapat melihat secara langsung kondisi pelakon SMA Negeri Buat Anjir Pandan berhitung sangat memprihatinkan baik pemirsa masih di areal sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan berhitung tadi kami sudah menunjau ke lapangan melakukan investigasi melihat kondisi secara fakta kondisi SMA Negeri 2 Tanjung Pandan berhitung yang sangat memprihatinkan terlebih dari itu kita berharap pihak yang terkait dapat mereversasikan apa yang menjadi harapan kepala sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan saya Farhuddin Vikteri dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan berhitung kameramen Bambang Teguh melaporkan